7 Artis Korea Paling Kaya di Tahun 2020 Hartanya Tidak Habis 7 Turunan 7. Go Hyun Jong Popularitas aktris seni peran sekaligus runner-up kontes kecantikan Miss Korea 1989 ini memang tidak pernah padam. Debut actingnya di tahun 1995 dengan membintangi drama Hourglass, sukses besar-besaran. Kemudian drama yang ia bintangi pada tahun 2009, The Great Queen Sundok, juga meledak di pasaran. Kala itu dia sempat dinobatkan sebagai salah satu aktris Korea dengan bayaran tertinggi. Setelah kontraknya dengan The Chocolate ENTF berakhir di tahun 2010, Go Hyun Jong mendirikan agensinya sendiri bernama IOK Company. Tidak hanya itu, ia juga meluncurkan brand fashion serta kosmetik. Pertahun 2020, total kekayaan Go Hyun Jong ditaksir mencapai 30 juta USD atau setara dengan 442 miliar rupiah. 6. Sung Hye Kyo Selanjutnya adalah Sung Hye Kyo. Mantan istri Sung Jung Kyo ini diketahui punya total kekayaan bersih sebesar 31 juta USD atau setara dengan 457 miliar rupiah. Kesuksesan aktris yang satu ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Deretan drama televisi yang telah dibintanginya selalu sukses, bahkan hingga mancanegara. Mulai dari Autumn in My Heart pada tahun 2000, Full House pada tahun 2004, That Winter, The Wind Blows pada tahun 2013, hingga Descendants of the Sun pada tahun 2016. Meskipun kini Sung Hye Kyo memilih untuk tidak menerima tawaran proyek acting pasca bercerai, dia masih aktif di bidang lain dengan menjadi brand ambasador sejumlah merek ternama. 5. Chai Siwon Total kekayaan Chai Siwon pada paruh kedua tahun 2020 ini menyentuh angka 44 juta USD atau setara dengan 648 miliar rupiah. Selain aktif menjadi member super junior, dia juga langganan menjajal berbagai peran dalam drama televisi. Hingga saat ini, sosoknya masih dijuluki sebagai salah satu penyanyi dan aktor paling dicari di Korea Selatan. Pada 2019, Chai Siwon mendapat suatu kehormatan dengan menjadi duta regional UNICEF untuk Asia Timur dan Pasifik. Sebelumnya, ia telah berkomitmen sebagai perwakilan khusus UNICEF Korea selama 4 tahun. Artis asuhan SM Entertainment ini memang sudah kaya dari lahir, karena keluarganya memiliki beberapa cabang Hyundai Department Store. Selain dari industri hiburan, sebagian besar penghasilan Chai Siwon berasal dari Tiongkok, sekaligus dari brand-brand yang mendaulatnya sebagai ambasador termasuk Solnig, Black Jacket, 12 Plus, dan tentu masih banyak lagi. 4. Rain Jong Ji-hun yang dikenal sebagai Rain adalah penyanyi, penulis lagu, aktor, dan produser musik. Suami dari Kim Tae-hee ini memulai debut di industri musik pada tahun 2002, kemudian disusul dengan membintangi drama televisi pertamanya, Sangdu Let's Go to School, satu tahun setelahnya. Selain dalam k-drama, Rain juga telah melebarkan sayapnya dengan go internasional. Ia pernah turut ambil peran dalam film Hollywood Speed Racer pada tahun 2008, Ninja Assassin pada tahun 2009, serta The Prince pada tahun 2014. Kemunculannya dalam drama Tiongkok Diamond Lover pada tahun 2015, meraup kesuksesan luar biasa hingga memecahkan rekor 3,3 miliar penayangan online. Pertahun 2020, Rain menduduki posisi keempat sebagai selebriti Korea paling kaya raya. Dia diketahui memiliki total kekayaan sebesar 49 juta USD atau setara dengan 723 miliar rupiah. 3. Young A Selain masuk dalam daftar aktris dengan bayaran termahal, Young A juga merupakan selebriti Korea paling kaya nomor 3 saat ini. Diketahui, ibu dua anak tersebut memiliki total kekayaan sebesar 52 juta USD atau setara dengan 767 miliar rupiah. Ia memulai karirnya sebagai model yang kemudian banting setir ke dunia akting dengan membintangi drama How Is Your Husband pada tahun 1993. Popularitasnya semakin meledak setelah menjadi pemeran utama dalam Same Dunk, Memoir of Colors pada tahun 2017 bersama Song Senghun. Kala itu, drama SBS ini berakhir dengan perolehan rating 46,3%. Selain bergelut di dunia model dan seni peran, ia juga terlibat dalam beberapa kegiatan amal. Young A sempat menjadi jurubicara untuk proyek Love Donation yang dipandu oleh majalah Women Chosen pada tahun 2012 dan menyumbang sejumlah besar uang untuk membangun sekolah di Myanmar. 2. Kim Jae Jong Kim Jae Jong lantas menduduki posisi kedua sebagai artis Korea paling kaya saat ini. Siapa sangka, mantan member TVXQ ini memiliki total kekayaan sebesar 88 juta USD atau setara dengan 1,2 triliun rupiah. Untuk bisa berada di posisinya sekarang, perjuangan Kim Jae Jong tidak main-main loh guys. Saat usianya masih 15 tahun, dia memberanikan diri untuk merantau ke Seoul demi mengikuti audisi yang diadakan oleh SM Entertainment. Bahkan, ia sempat kerja serabutan untuk bisa membayar sewa tempat tinggal, makanan, serta biaya saat menjadi trainee idola. Sejalan dengan itu, ia juga menambah pundi-pundi uang dengan tampil sebagai figuran dalam film. Kerja keras Kim Jae Jong benar-benar berbuah manis. Kini, ia diketahui sebagai pengoleksi mobil mewah dan memiliki gedung seharga 103 miliar rupiah. 1. Kim Soo Hyun Dengan ini, Kim Soo Hyun secara resmi menjadi artis Korea paling kaya di tahun 2020. Sempat terungkap bahwa aktor asuhan gold medalist tersebut mendapatkan bayaran hingga 200 juta won atau setara dengan 2,4 miliar untuk setiap episode drama yang dibintanginya. Sehingga membuatnya menyandang predikat sebagai aktor Korea termahal. Penghasilannya tidak hanya berasal dari proyek acting saja, ia juga merupakan model iklan. Pria kelahiran 1988 ini diketahui menerima gaji sebesar 100 miliar won atau setara dengan 1,2 triliun hanya untuk sejumlah iklannya di Tiongkok. Per 2020, Kim Soo Hyun dilaporkan memiliki total kekayaan sebesar 110 juta USD atau setara dengan 1,6 triliun rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!